Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih belajar menulis huruf-huruf jaya yang didalamnya terdapat bacaan lain Nah, yang kita pelajari bacaan lain yang terjadi karena ada huruf yang di awal berharga-harga Dan diikuti dengan huruf wabu sakina atau huruf yang bersukur Nah, dalam pertemuan ini, anak semuanya, di samping kita nanti menemukan ada wabu sakina Di huruf yang terpahir akan berharga-harga untuk rumah kain Anak semuanya ya, jadi silahkan nanti kalian perhatikan apa yang akan usaha sampaikan Dan sekali lagi, mohon anak lebih cermat dan peneliti untuk mempelajari itu Selamat belajar anak semuanya Baiklah, anak semuanya Pegiatan kita yang pertama itu nanti membaca Membaca kata yang terdapat bacaan lain Kemudian yang kedua nanti kita akan memisahkan Dan yang ketiga nanti kita akan merangkai huruf-huruf menjadi kata Yang sama nanti di dalamnya ada bacaan lainnya Pertama, anak-anak kita akan baca dulu Nah, ini apa bacanya? Do Do'un Do'un Ada baca lain, anak-anak di huruf yang di awal ada fatkah Kemudian diikuti oleh Wawu sakina Atau wawu yang bersukun Nah, dalam pertemuan ini nanti huruf-huruf akhirnya memang berharga-harga Untuk matahin ya Sudah kita baca ya Do'un Sekarang kita pisahkan Ini huruf apa? Betul Ini adalah huruf Betul Huruf apa ini? Huruf wawu Terus huruf air Kita berhargokat ya Baca Ini sukun Kemudian doma Tain Yang kedua Selanjutnya Kita baca ya To'un Nah, sekarang kita pisah Huruf apa? Huruf Huruf To'o Wawu Kemudian Da'at Tau'udun Berikutnya Anak-anak semuanya Kata berikutnya yaitu Apa ini? Kau'lun Kau'lun Ini adalah Berapa ini? Huruf 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 Kau'lun 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 Seperti ini ya Berarti bisa kita bisa ya urusin wawu kemudian jauh pun nah sekarang kita akan merangkai merangkai ada urusin wawu dan ya urusin dan wawu bisa-bisa ya sini nah kalau wawu dan wawu ternyata tidak bisa wawu sendiri kita beri harokat shawun berikutnya ada wawu ambil kepalanya bisa juga pun dengan wawu tapi wawu dengan kan tidak bisa malam berdiri sendiri biar apa shawun berikutnya ada kata 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 shawun 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 di depan ambil kepalanya aja bisa disambung dengan wawu kalau wawu dengan tak ternyata tidak bisa sama tak taknya berdiri sendiri tapi apa shawun 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 ini ya selanjutnya ada go run go in ambil kepalanya saja disambung dengan wawu wawu dengan roh tidak bisa tidak bisa mengatakan ini maka berdiri berapa wawu kurun nah yang terakhir ada kata hawun ini bacaan lainnya sudah jelas ya huruf wawu yang sudah berpat kemudian diikuti wawu yang sakit atau wawu yang bersukun kita coba yang akhirnya ambil kepalanya kemudian wawu kemudian wawu dan wawu tidak bisa disambung berdiri sendiri maupun nah seperti ini ya langsung aja silahkan kalian pelajari dengan cermat dan teliti semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita silahkan kalian bisa mengerjakan belakian belakian soalnya di buku bahan belajar berdaring Alhamdulillah Innaubin'alamin anak-anak tadi kita sudah belajar ya belajar memisahkan dan merangkai huruf-huruf yang terdapat bacaan lain yang terpenting nah yang terpenting anak-anak usah daratkan sekali lagi silahkan kalian lebih cermat dan teliti di dalam merangkai dan memisahkan kata-kata yang terpat bacaan lain dan silahkan kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal di buku bahan belajar dari selamat belajar anak-anak semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Top